Intro Eh eh bentar bentar deh Kalian tau gak istilah nyadran itu apa? Enggak, emang apaan? Jadi gini nih penjelasannya Bentar, aku mau sulap dulu nih Beragam suku adat dan budaya Melangkat kuat pada Indonesia Setiap pejuru daerah memiliki keunikan Ikannya masing-masing Menelisik jauh ke pulau Jawa Tepatnya di Jawa Timur Sidoarjo tepatnya Nyadran Istilah nyadran berasal dari bahasa satsukerta Yaitu dari kata serada yang artinya keyakinan Tradisi ini merupakan suatu bentuk kepercayaan masyarakat Terhadap nenek moyang atau yang dikenal dengan animisme Saat agama Islam masuk ke Tanah Jawa Melalui Wali Songo Tradisi yang ada tidak dihilangkan Namun justru menjadi alat untuk menyebarkan agama Islam Seiring masuknya Islam Tradisi serata mengalami perubahan Sebelum Islam Serata dilakukan untuk memperoleh berkah Pata perkembangannya Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur Atas anugerah Allah SWT kepada warga Setelah pengaruh Islam Digunakan kata nyadran Nyadran adalah hasil dari akulturasi Budaya, Jawa, dan Islam Tradisi nyadran di setiap wilayah Dikenal dengan nama yang beragam Di Jawa Tengah seperti Banyumas Dikenal dengan nyadran Temanggung dan Boyolalu Dikenal dengan sebutan sadrana Sementara di Jawa Timur disebut sedekah punyat Berbicara mengenai keberagaman Adat istiadat dan budaya Sepertinya orang Indonesia terbiasa untuk berbeda Namun hal tersebut Tidak mengurangi sedikitpun Rasa persatuan dan kesatuan Yang para sebuah sama lain Indonesia kami bangga Terima kasih telah menonton!